Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang meringkus dua orang tersangka bandar narkoba. Kedua pelaku tersebut merupakan pasangan suami istri. Ironisnya, saat penggeledahan, ternyata anak pelaku yang menunjukkan di mana pelaku menyimpan barang haram tersebut. Pasangan suami istri SA dan SI tak berkutik saat polisi menangkap keduanya di sebuah tempat makan di salah satu mall di Batam Center. Dari tangan SA, polisi menemukan satu bungkus narkoba seberat 1,5 ons yang disimpan dalam pakaian dalamnya. Atas pengakuannya, polisi langsung menciduk SI yang sedang berada di tempat parkir mall. Pasangan suami istri yang tinggal di balai kolam ini awalnya tak mengakui jika dirumahnya masih tersimpan barang haram. Saat polisi melakukan penggeledahan di rumah tersangka, anak perempuan pelaku mengaku jika orang tuanya menyimpan narkoba sabu di dalam boneka. Dari rumah pelaku, polisi menemukan 417 gram narkoba sehingga total barang bukti sabu milik kedua pelaku adalah 567 gram atau 5,5 kilogram. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan narkoba dari temannya AN. Rencananya barang haram senilai 900 juta rukiah tersebut akan dijual kepada seorang bandar untuk diedarkan di Jambi. Bahwa betul ada seorang perempuan yang kita berdasarkan informasi itu kita tindak juti membawa atau menyimpan memiliki narkotika jenis sabu seberat 1 paket itu seberat 99 gram. Di sana dikembangkan yang bersamkutan dengan siapa ternyata bersamkutan dengan suaminya setelah ikut lakukan penggeledahan di rumah tersangka di Baloi Kolam berhasil mengamankan 4 paket narkotika jenis sabu seberat 408 gram. Jadi total yang kita amankan dari suami istri ini seberat 507 gram. Saat ini pasangan suami istri ini masih diperiksa secara intensif di Satres Narkoba Polresta Barilang. Para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto 112 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Batam, Gusti Yinosa, MNC Media melaporkan.